tapi ketika dibentuk Satgasus memang saya sependapat dengan Pak Johnson tadi harus ditanya, dilihat Satgasus ini dibuat ancamannya apa lalu dengan ancamannya apa nanti muncul senjatanya bagaimana lalu muncul bagaimana anggarannya, dari mana anggarannya selama ini sudah dijalankan apa hasilnya itu harus ada laporannya jadi kalau itu memang sudah dibuarkan ya dalam pebubaran ya kita lihat dulu dibentuk untuk apa ancaman apa yang memungkinkan sehingga dibentuk Satgasus ini selama ini apa yang sudah didapatkan dengan adanya Satgasus ini ancamannya itu nah dari situ baru apa anggarannya bagaimana dan itu memang harus ada kalau sentuhan politis kalau Pak Johnson bilang tadi ya harus ada pemeriksaan kan ada komponen meriksa mana ini apa hasilnya kan begitu dan ada politik hukum untuk meriksa itu karena kalau tidak ya ini menjadi untuk apa dibentuk ini kalau kenapa tentara saja kalau membentuk Satgasus itu jelas Satgasus apa untuk Aceh Satgasus untuk Papua jelas kalau dia di luar dari tugas pokok yang sudah ada nah ini kan sama apa ancamannya dan jangan anggarannya harus jelas anggaran dari mana tidak boleh anggaran dari luar Pak Ponto tadi malam ada pertanyaan ke Pak Mahfud dia sebagai sebagai Menko Polukan juga sebagai ketua Kompolnas tentang senjata itu Kompolnas iya nah dia bilang Kompolnas tidak bisa bicara sampai soal 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 senjata itu ini yang agak agak merepotkan ini makanya loh yang gak bisa kan senjata itu selalu dimuat di dalam surat tugas dalam penugasan senjata yang dipakai apa saja itu ada berapa peluru yang diberikan pada waktu awal kalau militer ya berapa peluru begitu pulang dia bertanggung jawabkan semua jadi kalau senjata gak tahu ya gak mungkin lah jadi itu namanya jadi mafia beneran itu kalau senjata gak bisa dikit lah kan itu kalau senjata gak ada itu senjata harus tercatat gak bisa walaupun itu senjata organik itu tercatat nomor sekian dipegang oleh berada siapa itu ada pencatatan itu medcom.id a part of media group network berikutnya berikutnya selamat menikmati